Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita saksikan drama kehidupan indah Maruko. Pagi harinya di sekolah, Maruko terlihat sangat lesu dan galau. Terutama karena besok akan ada open house di sekolah, di mana setiap orang tua dari murid akan datang ke sekolah dan melihat proses belajar mengajar anaknya. Menurut Maruko akan sangat suram jika ibunya sampai datang. Pak guru berkata murid-murid harus tetap tenang dan melakukan proses belajar seperti biasa. Anggap saja seperti tidak ada orang tua yang sedang mengawasi mereka. Maruko mulai berhayal, namun tetap saja dia tidak ingin ibunya sampai datang di open house sekolah, karena itu Maruko terus memikirkan berbagai cara. Sesampainya di rumah Maruko berusaha agar ibunya tidak tahu ada open house di sekolah. Masuk ke dalam rumah dengan sangat berhati-hati, namun tiba-tiba sang ibu muncul dan menyapa Maruko. Tiba-tiba Maruko mendapatkan ide. Maruko pun datang dan merengek pada sang kakek tersayang. Sang kakek memberikan Maruko uang saku. Melihat uang Maruko pun lupa dengan tujuan utamanya. Ibu Maruko telah mendapatkan informasi dari ibu Tamai. Dia pun memarahi Maruko, mengapa Maruko tidak bilang ada open house besok di sekolah. Maruko sangat lemah dalam matematika, jika ibunya datang dan melihat, maka ibu akan marah besar. Sang kakek tidak sanggup membela Maruko dari kemarahan sang ibu. Bahkan sang ibu bilang jangan sampai Maruko membuat malu di sekolah besok. Saat makan malam, Maruko terlihat sangat tidak bersemangat. Ternyata kakak Maruko juga ada open house di jam yang sama dengan Maruko. Maruko pun menjadi lega. Maruko berkata dia ingin mengalah pada sang kakak dan ibu sebaiknya datang saja di jam kakak. Tapi ibunya berkata dia akan datang di jam kedua anaknya. Kini giliran sang ayah yang terus dirayu oleh Maruko, dia ingin sang ayah yang datang di open house kelasnya. Maruko berkata sang ibu akan berdandan dan membeli perhiasan-perhiasan mahal untuk dipamerkan waktu open house. Namun usaha Maruko juga gagal. Akankah sang kakak tersayang menjadi penyelamat Maruko? Namun sang ibu melarang. Untuk menghibur Maruko, kakak berkata besok lusa kakak akan datang ke open house. Namun Maruko menjawab. Keesokan hari di sekolah. Para orang tua murid sudah berkumpul dan akan mengikuti proses belajar anaknya. Maruko dan Tamacan bertemu Hanawa. Dia berkata mereka beruntung karena orang tua mereka bisa datang, sedangkan orang tua Hanawa tidak bisa datang karena berada di luar negeri. Di kelas, Kosugi terlihat sedang mengincar puding milik Yamane, namun Yamane yang tidak ingin pudingnya dimakan pun langsung cepat-cepat menghabiskan pudingnya. Kelas segera akan dimulai. Maruko sama sekali tidak menikmati karena dia sangat tidak suka pelajaran matematika. Maruko tidak menemukan ibunya dimanapun, dia merasa lega, mengira ibunya tidak datang. Namun ternyata ibunya sedang mengawasinya dari luar kelas. Maruko merasa panik. Sang ibu di luar berusaha mengatakan sesuatu. Ternyata Maruko tidak mengeluarkan buku matematikanya. Sang ibu marah karena Maruko tidak serius dalam belajar. Pak guru memulai pelajaran matematika dengan pecahan dan bilangan. Pak guru bertanya apakah ada yang ingin maju mengerjakan soal di papan. Semua murid mengangkat tangan, namun hanya Maruko yang tidak. Tiba-tiba Yamane sakit perut. Pak guru pun mengizinkannya untuk ke ruang UKS. Himeko membawa Yamane ke ruangan UKS. Maruko mulai berpikir andaikan dia juga sakit perut, dia bisa meninggalkan kelas matematika. Maruko pun membayangkan andaikan dia memakan ikan mentah dicampur krim putar mungkin perutnya akan sakit. Maruko lupa bahwa ibunya sedang mengawasinya, karena takut, Maruko refleks mengangkat tangan. Sang ibu merasa khawatir. Merasa soalnya mudah untuk dijawab, dengan penuh percaya diri Maruko mengerjakan. Maruko bahkan mengira ibunya bangga dan menunjukkan wajah lucu padanya, namun ternyata jawabannya masih bisa lebih disederhanakan lagi. Orang tua murid dan teman-teman menertawakan Maruko. Sang ibu juga terlihat sangat malu dan kecewa. Hamasaki diminta pak guru untuk menjelaskan fungsi penyederhanaan dalam bilangan. Dia malahan membuat lelucon yang membuat satu kelas tertawa dan terhibur. Maruko merasa beruntung sekali jadi Hamasaki, meskipun tidak pintar tapi dapat membuat satu kelas terhibur. Akhirnya dia tidak perlu menjawab pertanyaan sulit. Soal berikutnya, Maruko merasa tidak mungkin dia akan dipilih kembali, karena itu dia pun mengangkat tangan lagi. Ternyata hanya Maruko sendirian yang mengangkat tangan. Pak guru merasa Maruko ingin memperbaiki kesalahan pertama. Pak guru pun mempersilahkan Maruko untuk mengerjakan soal kedua. Berusaha mengerjakan soal kedua yang jauh lebih sulit, membuat kepala Maruko berputar-putar, membayangkan Hamasaki, dan hal-hal yang tidak masuk akal. Maruko pun mendapatkan ide konyol. Tingkah konyol Maruko membuat ibunya shock berat. Ibunya pun langsung pergi karena malu. Pak guru mengumumkan kabar gembira. Gambar Maruko ternyata berhasil mendapatkan penghargaan utama dari kompetisi prefektur. Ini sangat hebat. Semua murid dan bahkan orang tua murid bertepuk tangan atas keberhasilan Sakura. Mereka pun berkata sungguh prestasi yang membanggakan. Orang tuanya pasti bangga sekali. Namun sayang sekali ibunya sudah tidak lagi berada di sana. Sang ibu telah pulang. Di rumah, Maruko memamerkan sertifikat penghargaannya pada kakek, nenek, dan kakak. Mereka semua terlihat sangat bangga dan kagum. Sang nenek juga berkata, suatu saat Maruko bisa menjadi artis terkenal. Maruko pun berpikir jika jadi artis berarti dia tidak perlu belajar. Sang ibu yang masuk dan berkata jangan sombong hanya dengan satu penghargaan. Kakek pun menunjukkan sertifikat penghargaan pada sang ibu dan berkata, lihatlah penghargaan ini, paling tidak kamu juga harus memujinya. Sang ibu yang melihat penghargaan, terlihat sangat senang dan memberi selamat pada Maruko, tapi dia tetap berpesan pada Maruko, meskipun kamu memiliki bakat pada bidang ini, belajar itu tetap paling penting. Terdengar suara sang ayah memanggil Maruko, sang ayah ingin berendam air panas dengan Maruko. Sang ayah dan Maruko terlihat sangat menikmati berendam air panas bersama. Sang ayah terus menyanyikan lagu meskipun tidak sesuai dengan lirik. Maruko berusaha meralat bahwa ayahnya salah lirik, tapi ayahnya tidak peduli, karena Maruko pun tidak tahu lirik yang benar. Akhirnya mereka pun bersama menyanyikan lagu tanpa mempedulikan salah atau benar, paham artinya atau tidak. Maruko mendengar suara tertawa sang ayah, ternyata mereka sedang melihat foto-foto lucu Maruko. Menurut mereka Maruko berbeda dengan Tamai dan Himeko yang terlihat begitu imut dan cantik. Mereka terus memuji anak-anak lainnya dan berkata semua anak terlihat sangat mengemaskan sambil menertawakan Maruko yang terlihat konyol hampir di semua foto. Terus diledek Maruko pun cemberut dan akhirnya melakukan serangan balasan. Tentu saja saya tidak cantik, wajah saya kan mirip ibu. Lihat saja Hanawa, ayahnya begitu kaya raya. Andai saja kita bisa memilih orang tua kita sendiri. Sang ayah pun berkata, tidak ada yang bisa kamu lakukan ini adalah takdirmu. Berbicara mengenai wanita cantik. Menjadi wanita cantik memang memiliki keuntungan tersendiri. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, mereka dapat menjadi terkenal dengan mudah, mereka dapat kawin dengan pria kaya. Namun ketika Maruko ditanya jika saja dia terlahir sebagai wanita yang sangat cantik, apa yang akan dia lakukan? Namun Maruko menjawab, saya tidak perlu menjadi wanita cantik. Saya bersyukur dengan apa yang saya miliki sekarang. Saya ingin jadi seperti Momo E, mendedikasikan diri saya dengan terus menggambar dan dihormati orang banyak tanpa harus memiliki wajah cantik. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.